PEMBICARA 1 Kami menyadari benar bahwa untuk menaikkan IPM ini Salah satu di antara persaratannya adalah dengan memperbaiki rumah tidak layak uni menjadi rumah layak uni Hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan kelayakan hidup yang baik dan sehat merupakan hak dasar setiap masyarakat di seluruh Indonesia Rumah mempunyai pengaruh yang pertama dan utama dalam pembentukan watak serta kepribadian anak bangsa mulai dari sejak lahir Dengan demikian, membangun rumah yang layak uni dalam lingkungan yang sehat dan aman merupakan salah satu upaya membangun manusia Indonesia yang utuh, berjati diri, mandiri, dan produktif Oleh karena itu, pemerintah hadir sebagai bentuk kewajiban dalam berupaya memenuhi hak dasar berupa rumah atau tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman Dana alokasi khusus bidang perumahan atau disebut DAK Rumah Swadaya adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang sesuai dengan prioritas nasional Berdasarkan capaian RPJMN Rumah Swadaya tahun 2015 hingga 2019 yang ditargetkan sebanyak 1.750.000 unit Program DAK Rumah Swadaya telah berhasil merealisasikan bantuan sebanyak 171.466 rumah yang tersebar di seluruh Indonesia, antara lain Pada tahun 2016, sebanyak 10.576 unit Tahun 2017, sebanyak 56.975 unit Tahun 2018, sebanyak 55.592 unit Tahun 2019, 48.323 unit Pada tahun 2020, target yang dicapai sebanyak 58.367 unit Melihat dan menilai pengelolaan kegiatan DAK Rumah Swadaya di setiap daerah di Indonesia dengan tujuan menentukan pedoman terbaik pengelolaan DAK Rumah Swadaya yang dapat dijadikan contoh untuk daerah lainnya di Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya KM Arsat, Direktur Rumah Swadaya Direktur General Perumahan Kementerian Perjalanan Perumahan Rakyat Rumah yang layak dan terjangkau merupakan hak setiap warga negara Hak ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 Dan juga turunannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 Namun demikian, masih banyak masyarakat kita yang berpenghasilan rendah Oleh karena itulah, dari sisi keterjangkauan Pemerintah menyiapkan bantuan stimulan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah Memujudkan rumah sehat dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di masa pandemi COVID-19 ini tidaklah mudah Imbas pada daya beli masyarakat yang dihadapkan pada suatu pilihan yang sulit di mana harus memenuhi kebutuhan hidupnya namun kebutuhan rumah yang sehat harus terpenuhi Meski pandemi, pemerintah berkomitmen tetap menjalankan program DAK Rumah Swadaya dengan target tahun 2020 sebanyak 58.367 unit rumah yang tersebar di 432 kabupaten dan kota dalam 33 provinsi Jumlah bantuan DAK Rumah Swadaya tahun anggaran 2020 sebesar 1.282.047.079.000 rupiah Dari jumlah tersebut, terdapat komponen biaya upah lebih kurang sebesar 162.160.000.000 rupiah setara dengan serapan hari orang kerja atau HOK sebesar 1.621.000 HOK Di musim pandemi ini kami sangat mengapresiasi kepada daerah-daerah yang memperoleh bantuan dari dana alokasi khusus yang sudah berupaya maksimal di dalam rangka bersama-sama kita memberikan stimulan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa mempunyai rumah layak huni dan terjangkau Sekali lagi, apresiasi kepada Bapak Ibu sekalian baik Kepala Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, dan seluruh tim teknis yang ada di lapangan yang telah berusaha kuat dan semaksimal mungkin dalam rangka ikut berpartisipasi menghasilkan rumah yang layak huni Program DAK Rumah Swadaya memacu kinerja pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan, mengurangi jumlah rumah tidak layak huni atau RTLH dan menggambarkan keswadayaan masyarakat dalam kepedulian atas sesama seperti yang diterapkan di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Nganjuk Saya memberikan apresiasi khusus kepada Kementerian PUPR di mana dengan adanya program ini tentu masyarakat saya mendapatkan alokasi ini mereka akan lebih nyaman, lebih sehat, lebih cerdas, dan dapat meningkatkan keimanan kepada Allah SWT Terima kasih kepada Kementerian PUPR, Direkturat Rumah Swadaya kami diberi kepercayaan untuk mengelola kegiatan DAK bidang perumahan harapan pemerintah daerah agar di tahun-tahun selanjutnya alokasi untuk Kabupaten Nganjuk lebih ditingkatkan karena melihat kondisi pada tahun 2020 ini masih ada rumah tidak layak uni di Kabupaten Nganjuk sebanyak 15.000 rumah Dana alokasi khusus inilah yang menjadi harapan masyarakat Lombok Timur bagaimana bisa menuntaskan rumah tidak layak uni di Kabupaten Lombok Timur Terima kasih kepada pemerintah khususnya Kementerian PUPR yang telah memberikan bantuan rehab rumah tidak layak uni Mudah-mudahan program ini berkelanjutan untuk masyarakat yang kurang mampu demikian dan terima kasih Saya sangat bersyukur dan bahagia mendapatkan bantuan rumah karena ternyata impian yang selama ini terwujud Tadinya rumah saya atapnya asbest, dindingnya bambu Atas bantuan bedah rumah ini saya sekarang yang tadinya tinggal tidak nyaman Alhamdulillah sekarang saya sudah nyaman Dan saya sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah setempat baikpun tingkat Kabupaten maupun pusat Bentuk kepedulian pemerintah untuk membantu lebih banyak lagi warga berpenghasilan rendah memiliki rumah yang layak uni dan lingkungan sehat karena kemanapun kaki melangkah pada akhirnya hanya rumah tempat kembali tak ada alasan kita berhenti tetap semangat di kala pandemi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!